Hai assalamualaikum sahabat semua disini saya mendapatkan panggilan dari kawan kita kalau di depan rumahnya ada koloni lebah yang hinggap didahan pohon sawo dia meminta koloni lebahnya ini dipindahkan ke kota budidaya nah ini beliau sudah membuatkan kota ini kapan lebahnya itu mas hingga di itu mas di pohon kemarin kemarin ya kota budidaya yang dipersiapkan sama Mas Tri di kolom komentar ada sahabat hasil Mas'ud yang menanyakan dari apa ini kurungan ratunya dibuat Mas'ud inilah kurungan yang saya gunakan untuk membuat kurungan api serana dari waring menggunakan palirafia jadinya seperti ini simpel sahabat Mas'ud kita kembali ke koloni lebah ini kita berikan asap terlebih dahulu terhadap koloni lebahnya ini ini kata pemilik rumah baru sekiranya kita kemarin lebahnya ini hinggap disini kita upayakan melakukan pemindahan ke kota budidaya kita ambil koloni lebahnya ini menggunakan topi kita apa namanya garuk apa namanya di garuk itu kita kita ambil seperti ini koloni lebahnya ini koloni lebahnya Mas Tri silahkan dibuka kotak ininya kotak budidayanya ini koloninya sudah saya ambil dan saya letakkan di topi sekarang kita letakkan ke dalam kotak budidaya oke langkah awal kita memberikan asap sudah sekarang kita letakkan secara perlahan-lahan koloni api serananya ini kita letakkan di kotak budidaya kita amati dimanakah keberadaan ratu api serananya ini kemarin di kolom komentar ada juga yang menyampaikan yang mengkritik saya menggunakan asap yang dari karpet telur memang ada benarnya kalau kita memberikan asap jangan terlalu banyak kalau kita memberikan asap terlalu banyak koloninya juga akan agresif pemberian asap sekedarnya dimanakah ratu apisnya ini kita cari keberadaannya terima kasih Terima kasih. saya belum melihatnya kita ambil ini masih ada yang berberombol disini kita ambil mungkin saja ratunya ada disini selamat menikmati selamat menikmati sahabat tadi saya sudah melihat keberadaan ratu api serananya ini dia sudah ada di topi ini dimana tadi dimana 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 kamu ya bisa melihat dia ada disini nah ini ini ratu apisnya ini bisa dilihat sahabat nah ini ini ratu apis serananya ini ini ratu apis serananya mana tadi mana tadi ya selamat menikmati kemana tadi saya kehilangan jejaknya itulah sahabat untuk menemukan keberadaan ratu kita membutuhkan kesabaran dan ketelitian kadangkala kita mudah langsung melihat keberadaan sang ratu padakalanya memang membutuhkan cukup waktu menemukan keberadaan ratunya ini dimana tadi aku apisnya ini tadi karena dia bersembunyi diantara koloninya selamat menikmati ini ini ratu apis serananya ini ratunya sudah saya dapatkan nah ini sahabat ini adalah ratu apis serananya oke ratunya sudah berhasil kita tangkap sekaligus membuat kurungan ratu karena tali rafiainya jebol sedang dijahit untuk membuat kurungan ratunya tadi cara membuat kurungan ratu paling sederhana berbahan dasar waring berbahan dasar waring kemudian kita rajut menggunakan benang nah sudah jadi kurungan ratunya kurungan ratunya sudah jadi seperti inilah saya membuat kurungan ratu ini ratu yang saya dapatkan tadi kita masukkan ke dalam kurungan kita masukkan ke dalam kurungan ratu apis serananya sudah saya kurung ratu apis serananya akan saya masukkan ke kotak akan saya jepitkan diantara frame budidaya ini buka satu mas oke kita letakkan seperti ini awas kecepatan gak ratu nih tengok ratunya kecepatan gak samband tengok kecepatan gak ratu nih enggak nah sip cepet mas udah sip pasangkan mas satu lagi tunggu sebelum itu kita ambilkan koloninya sedikit itu kita dekatkan kepada ratu supaya dia mengetahui keberadaan ratu apis serananya saya pancing mengambil sejumlah koloni lebah supaya dia segera mengetahui keberadaan ratunya kalau keberadaan ratunya ada di dalam kotak ini dari dalam kotak akan memberi tahu pada koloni yang ada di topi ini sehingga semuanya akan masuk ke dalam kotak budidaya tambahan kemarin ada yang bertanya kapan pelepasan ratu apis serana yang dikurung seperti ini karena ini adalah koloni baru di saat kita akan melakukan pelepasan ini kita menunggu di frame yang kita pasangkan itu tadi kita melepaskannya setelah di frame itu ada sisir sarang baru kita lepaskan ratu dari kurungan sahabat misi kita memindahkan koloni lebah yang bersarang di pohon sawo ini menggunakan topi berhasil sampai lagi di lain kesempatan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh